Bagaimana hubungan antara kesehatan mental dan kesehatan fisik? Kalau dari fisik kita sudah sakit ya, misalnya kita ada diabetes, hipertensi, obesitas, kebutuhan gula di otak yang tinggi sehingga menyebabkan kita sulit berpikir ya, sulit konsentrasi jika tidak ada makanan yang masukkan. Jadi sebentar-sebentar kepengen makan, semel, kalau tidak, gelisah ya. Karena kita belum makan, belum ada sesuatu yang kita masukkan. Jadi dengan insulin yang tinggi dalam tubuh, karena kita sering mengkonsumsi gula, karbohidrat, jemilan-jemilan yang mengandung karbohidrat yang tinggi, sehingga insulin tinggi, sehingga kebutuhan gula di dalam tubuh juga banyak, sehingga kalau gulanya rendah otaknya juga akan kehilangan sumber makanan, sehingga akan sulit beraktifitas. Jadi makanan mempengaruhi keadaan mental, ya kita gelisah, sulit untuk mengontrol emosional kita. Ya apa yang kita makan akan mempengaruhi mental. Tapi juga pada saat-saat tertentu orang yang merasa ada problem di dalam pikirannya, dia akan mengalihkan dalam bentuk makan. Karena kalau dalam keadaan stress nanti kita akan kencang. Syarap-syarap, simpatetik, evine-evine kita juga akan tinggi, kortisol akan tinggi. Mengurangi syarap yang membuat kita relax di pencernaan, sehingga pada saat kita stress, pencernaan tidak berfungsi dengan baik sama lambung, jadi seakan-akan akan naik, naik ke atas, sehingga kita merasakan mah. Untuk mengatasi itu, yang kita lakukan yaitu makan. Karena makan membuat otak kita lebih tenang dan pencernaan juga akan lebih baik, dan menghindari penyakit mah. Sehingga pada saat kita ada gangguan kecemasan depresi, sehingga yang kita lakukan itu makan. Untuk menekan perasaan cemas itu, semakin sering kita cemas, semakin sering kita makan. Sehingga perasaan kesehatan mental kita mempengaruhi kesehatan fisik. Jadi dua-duanya kalau menurut saya saling mempengaruhi kesehatan mental, mempengaruhi fisik dan kesehatan fisik juga mempengaruhi mental. Karena kesulitannya pada saat kita tidak makan, asam lambung meningkat, sehingga membuat kita merasa cemas, sehingga kita akhirnya makan. Membuat kita berat badan naik, kemudian gula darah naik, insulin lebih tinggi lagi, dan akhirnya kita cemas, asam lambung meningkat, makan lagi, insulin naik lagi. Jadi ini saling berkaitan antara kesehatan mental dan kesehatan fisik. Saling berpengaruhi. Kalau menurut saya tidak bisa memperbaikinya sekaligus. Jadi memperbaiki mental dengan cara tidurnya harus cukup, menet stresnya, dan juga mulai mengurangi asupan karbohidrat. Dan puasa kita melatih kesabaran. Artinya tidak memakan makanan yang ada di depan kita, sebelum sampai di jamnya kita mau makan. Akibatnya apa? Akibatnya tubuh akan menggunakan cadangan di badan kita untuk menjadikan sumber energi buat di otot dan di otak. Jadi kita bisa beraktivitas dan bekerja walaupun tanpa makan. Puasa itu melatih kesabaran sekaligus juga untuk memperbaiki kondisi kesehatan tubuh. Tapi harus dilakukan dua-duanya. Jadi kita tidak bisa hanya langsung berpuasa, tetapi tidak memperbaiki relaksasi dan tidurnya. Manajemen stresnya juga harus diperbaiki. Jadi kalau kita lihat diri kita, terus kita lihat kita obesitas. Jangan ada masalah di mental saya, sehingga saya tidak bisa menolak makanan. Atau kita harus berpikir saya harus memperbaiki pola makan saya, supaya keadaan mental saya juga lebih baik. Karena kita makan karena kita takut, satu saat kita tidak bisa menikmati makan lagi. Mumpung ada makanan, kita makan. Kapan lagi mumpung ada makanan, kita makan. Belum tentu besok lusa kita bisa makan. Kecemasan-kecemasan itu yang mesti diperbaiki. Sehingga kita makan hanya untuk nutrisi kita hari ini, bukan untuk besok lusa atau dua tiga hari lagi. Jadi makanlah untuk hari ini saja. Kalau ada kelebihan makan, di depan kita mungkin bukan haknya kita. Apalagi kalau kita lihat di perut, di pinggang, di lengan kita masih banyak tumpukan lemak. Artinya kita masih kelebihan. Coba berpikir untuk memberikan rezeki ini ke orang lain. Yang kita dapat hari ini ke orang lain. Supaya kita tidak menumpuk makanan di badan kita. Jadi kesehatan mental mempengaruhi kesehatan fisik. Dan kesehatan fisik juga akan mempengaruhi kesehatan mental. Perbaiki dua-duanya sekaligus. Menurut Anda gimana? Apakah mental mempengaruhi fisik? Atau kesehatan fisik mempengaruhi mental? Silahkan komen di bawah. Terima kasih. более dikatakan ini. Manyak banyak bersih tidak dikata. undurut Anda tanpa. Terima kasih sudah menerima kasih. pogg về meters.